Begitu harganya udah oke, dia langsung transfer, dan langsung kita video call. Jadi ketemunya by video call, juga nggak ketemu lagi, ketemunya lagi pada saat transaksi yang akad itu, Pak. Salam sehat, salam properti. Wah, hari ini saya berkesempatan ngobrol sama temen saya nih, dari Gading Serpong. Siapa yang nggak tahu, kawasan Tanggerang, Gading Serpong, merupakan kawasan yang sangat berkembang di baratnya Jakarta. Kebetulan saya ketemu dengan Ibu Kerlina, beliau adalah prinsip dari century 21 revival. Jadi, sepak terjangnya di industri ini udah nyaris 13 tahun yang kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dan sebagai informasi juga buat temen-temen, jika ada komen atau saran, silakan komen di bawah link. Jika suka, tolong di-subscribe di YouTube ini juga. Dan sebagai informasi juga, kebetulan sehari yang lalu, century 21 Indonesia mengadakan acara Indonesia Property Agent Pest yang diadakan secara online. Dan Ibu Kerlina ini merupakan top nomor satu penjualan gross gross komisi di Indonesia. Ini nasional, kita mau tanya nih, tipinya seperti apa. Ibu Kerlina, apa kabar? Iya, baik. Terima kasih, Pak Margo. Senang sekali kalau Bapak juga kasih kesempatan pada saya hari ini untuk ngobrol-ngobrol nih, Pak. Ini lagi nggak ini nih? Belum AJB, belum PPJB, atau belum ke notaris? Biasanya kan orang-orang yang top nomor satu tiap hari ke notaris melulu nih, atau anter buyer? Udah sih, Pak. Tadi pagi ada satu. Tadi pagi ada satu transaksi ya. AJB, langsung AJB nih. Iya, AJB balik lama. AJB balik lama, langsung dapat cangkau. Sebagai informasi broker property, kalau ke notaris AJB, senang, Pak. Karena kenapa? Cepat pungsinya keluar. Makanya di industri broker ini nggak ada matinya nih. Salah satunya, Bu Herina, contoh sukses di industri broker ini. Bu, saya mau nanya nih, Bu Herina, udah kenapa sih terjun ke industri ini? Boleh cerita sedikit dong, kisah karirnya dari awal Ibu kerja atau lulus sekolah, terus Ibu sampai sekarang berada sebagai prinsip dari century 21 revival ini, Bu. Cerita dong, Bu. Silahkan, Bu. Iya, baik. Background aku sih ya, sebenarnya tuh dulu finance. Kuliahnya finance, terus udah gitu juga kerjanya finance terus. Jadi dengan kata lain tuh, aku nggak pernah berhubungan langsung sama orang ya, Pak ya. Jadi angka terus seperti itu. Nah, setelah menikah, punya anak, aku udah berhenti kerja tuh. Nah, tapi ternyata Tuhan izinkan keluarga kami nih ada masalah ekonomi. Nah, mau nggak mau kan saya sebagai istri ya harus bantu suami itu, Pak. Tapi gimana? Aku tuh bingung juga. Udah jadi mak-mak, gak tek, nggak ngerti apa-apa, mana ada kantor yang mau terima gitu loh. Nah, dalam keadaan kepepet seperti itu, saya di gereja kan didoain. Terus pendeta saya bilang, cobalah, Herlina, ikut ini, ikut seminar karier. Waktu itu century 21 ada di seminar karier digitalnya, Pak. Nah, terus aku tuh tolak. Aku langsung tolak, karena itu benar-benar bukan aku banget. Maksudnya jadi marketing, aku tuh nggak bisa gitu. Tapi karena aku nggak enak sama pendeta aku, aku langsung, ya deh, Pak, karena nggak enak gitu. Nah, setelah singkat cerita, akhirnya aku join sama dengan century terdekat di century M. Rauw tuh yang tuh lalu. Nah, waktu join itu, pas kebetulan juga ya, di ini apa namanya, Sumarekonserpong, yang sedang mau launching PHG itu, Pondok Hijau Golf. Nah, waktu itu pas yang bawain ininya, yang bawain produk nolusnya itu Pak Andi Nathaniel. Bapak kenal kan Pak Andi Nathaniel kalau udah ngomong-ngomong soal teknika, dia tuh bisa bikin kita tuh kayaknya paling cepat-cepat jualan dan kayaknya nih bagus banget produknya. Nah, terus aku tuh langsung, padahal tuh aku baru seminggu setelah training itu kejadiannya, Pak. Aku langsung pelajarin, aku pelajarin produk nolusnya, terus aku juga tinjau lokasi. Waktu dulu kan nggak kayak sekarang, enak ada show unit, dulu nggak ada. Kalau ditanyain sama orang, mana nih, ini lokasinya ini, ini tanah merah yang bisa tunjuk-tunjuk. Nah, terus karena aku juga, abis gitu suami aku bantu aku pasang di portal tuh, Pak. Waktu itu di portal tuh kan sangat minim banget ya. Tapi ternyata, aku tuh bersyukur banget, banyak orang telepon tuh, Pak. Banyak orang telepon, nah sebetulnya... Bukannya tahun berapa tuh? Desember 2007. Oh, terus-terus? Ya, nah, setelah itu ternyata banyak banget yang telepon, sampai 6 orang. Padahal aku nggak kenal mereka, mereka berani loh, Pak, ngasih tanda jadi sama aku. Karena ternyata, setelah aku pelajari, karena ya background-nya aku ini, dengan century 21 ini, mereka tuh percaya gitu, Pak. Nggak takut ngasih uang tanda jadi, nggak takut dibawa lari gitu, Pak. Seperti itu. Nah, terus juga unit yang aku jual itu kan produknya Sumarecon, kayaknya udah terkenal ya, jadi orang tuh begitu gampang dan yakin gitu. Tanpa melihat, karena membaca ini aja di portal, Pak, terus ikut undian. Nah, tapi karena waktu itu aku dapet 6 KTP. Karena di undi, akhirnya yang dapet hanya 2 orang. Tapi tuh aku senang, senang banget. Karena selain aku bisa bantu orang, aku udah kebayangin, aku bakal dapet komisi, kayak gitu, Pak. Itu berarti closing pertama ya, Bu, ya? Yang primary program. Iya, benar. Sorry, aku salah tadi, bukan seminggu, 2 minggu setelah training gitu loh. Jadi aku senang banget, dan aku juga sempet lapor tuh. Waktu dulu kan ada Pak Suherman yang kasih training ya. Aku lapor tuh ke beliau, aku nih udah closing nih, Pak. Kata Pak Suherman, berapa? Baru 2 tuh belum apa-apa. Harus paling enggak 10, dia bilang. Itu 2007 tuh. Jadi sebenarnya Ibu orang FNN, terus karena, sorry kepepet ekonomi, lagi bingung, terus lihat-lihat di, dulu kan belum ada media sosial terlalu ekstensi sekarang ya, dulu kan koran masih dominan ya. Lihat-lihat di koran atau di majalah kawasan, Ibu gabung. Di Senteri 21 terdekat. Jadi buat subscriber saya atau buat yang nonton YouTube ini, jika Anda sekarang lagi gabut, lagi bingung, atau industri Anda lagi kurang bagus, silahkan tuh, gabung di Senteri 21 di kota Anda terdekat, atau di broker property ya. Terutama yang broker yang udah gabung dengan Arebi ya tentunya ya. Nah, terus Ibu 2007 tuh, itu ini enggak? Ibu Fua atau masih coba-coba tuh waktu itu Ibu closing? Waktu Ibu dengan presentasenya tadi? Waktu itu aku masih ada ini. Waktu itu aku sempat jualan ini sih, Pak. Jualan jus di kontor-kontor. Tapi begitu, aku melihat bahwa kayaknya ini enak banget ya. Dapat komisinya tuh jauh, berlipat-lipat daripada asal aku jualan. Akhirnya aku beranikan diri, lepas aku full. Seperti itu sih, Pak. Jadi, pas tahu dapat komisi, boleh tahu enggak? Crossing pertama, komisi pertama, gimana nih Ibu perasaan? Tenang banget. Tenang banget ya. Di situ fokus ya. Oke. Nah, jadi pas Ibu merasa full, Ibu sekarang 2021 ya. Pertanyaan saya simple, Bu. Di tahun berapa Ibu merasakan namanya tuh panen properti, istilahnya tuh kan setahusnya Gading Serpong, Alam Sutra, BSD, itu kan daerah yang memang berodot. Di tahun berapa Ibu merasakan berkahnya komisi yang tergede di tahun berapa? Closing berapa unit dalam satu tahun itu, Bu? 2010 sampai 2012, Pak. Eh, sampai 2013 ya. Oh, jadi memang lagi booming-boomingnya ya. Iya. Berapa persen, Bu, primary dan secondary yang Ibu main waktu itu? Misalnya, kan ada, kan, mereka kan primary market, kalau yang secondary market, berapa persen menurut analisa Ibu di Ibu ya? Berapa, Bu? Kalau waktu awal-awal itu, aku kan memang masih baru, jadi buat aku tuh paling gampang tuh primary, Pak. Karena kalau primary tuh, aku enggak usah bandingin rumah ini sama rumah ini. Yang jelas kalau developernya bagus, terus aku menguasai produknya, langsung di, langsung orang kasih tanda jadi, gitu kan, Pak. Seperti itu. Nah, jadi waktu awal-awal itu, aku sampai berapa tahun, ya itu aku jualan primary-nya tuh kenceng banget tuh, Pak. Oh, oke. Iya. Paling banyak, untuk berapa unit, Bu, Ibu terbanyak rekod jualan dalam satu bulan? Dalam sebulan ya, Pak? Rekod-rekod Ibu. Enggak. Oh. Enggak juga, tapi banyak sih, Pak. Ada 20-30 unit primary, ya? Enggak. Oh, yang primary? Primary, enggak sih. Palingan, kalau sekarang kan launching itu banyak banget primary, kalau waktu jaman aku dulu itu enggak. Setahun itu palingan dua kali apa tiga kali, gitu kan, Pak. Tapi sekali launching itu, aku biasanya unitnya dapat banyak. Jadi bersyukur, sempat tahun 2010 sama tahun 2011, aku jadi top agent, top one agent juga di Sumare Konserpong tuh, Pak. 2010 dan 2011. Top one agent ya, jadi orang terbanyak ya. Keren-keren. Jadi sekarang, jadi sebenarnya Ibu bukan orang marketing ya, dulu sebenarnya back office kali, orang-orang finance ya, karena terpaksa ke industri. Kepepet. Kepepet ya, tapi sekarang udah jatuh cinta dong, Bu, ke industri ini ya. Iya, betul. Oke, oke. Keren, keren, keren. Nah, Bu, saya mau nanya lagi nih ke Ibu nih. Tentunya kan kurang lebih sekitar 13 tahun, kan ada pengalaman-pengalaman posing yang indah, yang kadang-kadang pengalaman posing yang bikin pusing, kadang-kadang pengalaman posing yang unik. Nah, selama 13 tahun ini, ada nggak pengalaman posing yang menurut Ibu sampai sekarang berkesan dan Ibu nggak bakal lupain? Ibu cerita, Bu, di situ saya ini. Ya, mungkin waktu itu pernah posing besar ya. Itu sebenarnya dari klien aku yang biasa beli rumah-rumah kecil sebenarnya, tapi beliau ini ternyata kerja di satu perusahaan besar. Nah, mungkin kalau menurut infonya beliau ya, pelayanan aku tuh baik, jadi dia berkelanjutan gitu. Jadi beliau berkelanjutan, telepon saya, dia bilang, coba kamu tolong cariin deh, lina tanah sekian puluh hektare gitu. Nah, saya cuma, saya nggak pernah ada di pikiran saya, saya bakalan golin gitu loh. Nah, terus saya cuma broadcast di grup kantor. Ternyata temen saya tuh ada yang pegang gitu loh, karena seluas yang dicari. Dan sih bener-bener itu di luar pemikiran saya sama temen saya juga sampai senang banget. Begitu dilihat, langsung di okein gitu, Pak. Seperti itu sih. Kayaknya gampang banget. Prosesnya berapa lama? Prosesnya berapa lama? Kalau prosesnya kurang lebih 2-3 minggu ya. Tapi kalau proses transaksinya sih agak lama sih, Pak. Karena kan tanahnya tuh ada sebagainya, harus diurus apa segala macem. Tapi keputusannya cepat. Yang tidak pernah terpikir. Pikirannya bukan seribu, tapi hektaran ya? Iya. Tuh, enak nih industri ini ya. Ibu pernah jualan jus kan tadi cerita ya? Iya, pernah. Omset jus dengan omset properti beda dong? Beda. Jadi sana istilahnya di jus itu uang-uang receh, di properti itu uangnya uang kaget ya, Bu ya? Oke, jadi ada nggak, Bu, pengalaman lagi yang bisa berbagi ke YouTube saya ini? Mungkin buat teman-teman yang nonton ini ada pengalaman menarik lagi nggak? Selain Ibu jualan, isinya itu jualan tanah sekian hektare, simple banget karena Ibu punya networking ya, karena Ibu kobrok, artinya itu dengan sesama kantor atau sesama jaringan kobrok. Karena kita di industri ini, saran kita tidak boleh, bukan tidak boleh, boleh-boleh aja sih, main sendiri. Cuma saat ini kita harus kolaborasi, harus punya networking. Ada lagi nggak pengalaman Ibu yang menarik? Saya pernah dengar Ibu juga tuh closing, dengar-dengar closingnya tuh orangnya nggak lihat atau apa, cerita di sini nggak, Bu? Boleh nih? Oh iya, iya. Selama masa pandemi ini nih, luar biasa banget sih Pak Margo, banyak closingan aku yang di luar pemikiran aku juga, gampang gitu loh. Ya benar, waktu aku jual Alam Sutra, nah itu, tanpa lihat sih, karena saat itu kan memang lagi pandemi COVID, orangnya juga khawatir, dia cuma lihat lokasi ada sepanduk saya. Nah dia telepon, dia telepon, terus akhirnya dia harga, tanpa ketemu tuh Pak, langsung saya bilang, maksudnya kalau Bapak serius, harus kasih tanda jadi, baru bisa video call dengan pemilik untuk berbicara masalah teman dan sebagainya. Nah akhirnya dia bilang, saya serius banget, saya mau banget. Begitu harganya udah oke, dia langsung transfer, dan langsung kita video call. Jadi ketemunya by video call, juga gak ketemu lagi, ketemunya lagi pada saat transaksi yang akat itu Pak, AJP. Enak banget ya. Iya, itu gampang banget. Berapa lama tuh? Itu sih cepat banget Pak. Waktu melihat itu, pas sehari itu kan Pak, nah itu udah langsung deal. Dia lihat jam 3-an, jam 5-an deal, terus prosesnya kurang lebih 2-3 minggu gitu, udah beres. makat ya. Boleh dibocorin ya Bu? Youtube saya ini, di angka berapa sih? Kurang lebihnya. Ini di angka berapa 5-an, ya? Sekitar 7,5 m sih Pak. Mantap. 7,5 m, gak lihat lokasi, karena moda kepercayaan, dan Ibu Herina juga bisa menjaga, apa namanya, onernya ya. Kita kan sebagai menyaring juga ya, takut-takut kalau orang bilang, zaman sekarang nih, ada namanya pembeli halu Bu. Nawar sana, nawar sini, tidak ada gitu kan. Makanya disaring dulu, seliti dulu, akhirnya memang udah jodoh, on progress, di saat pandemi ini, tetap aja, industri koper ini, tetap bergerak, kasusnya Ibu Herina, bisa jualan di saat COVID, di saat PPKM, bisa di 7,5 m, keren-keren-keren. Waduh, banyak banget nih, kalau kita bicara pengalamannya Ibu Herina, kita gali mungkin, gak nyampe, apa namanya, ini bisa jam-jam, cuma saya simpel aja nih. Nah, saya mau menanya ke Ibu lagi, kebetulan kan, masih di nyetan kita ya, satu hari yang lalu ya, kita ada di 2021, kan ada namanya tuh, Indonesia Property Agile Festival ya. yang diadakan setiap tahun ini, untuk penghargaan kantor, ataupun marketing, yang mendapat penjualan di Januari, hingga Juni 2021. Jadi, satu semester lah, 6 bulan gitu. Nah, kebetulan kan, saya lihat juga Ibu, menumpahkan top marketing, asusnya kantor Ibu juga, top nomor 2 juga. Jadi Ibu, nomor 1 loh, untuk pencapaian gross-closs komisi. Kalau teman-teman yang lihat YouTube ini, gross-closs komisi adalah pencapaian komisi terbesar, mungkin kalau ada kategorinya, ada kategori A, kategori B, dan kategori C. Ibu, di beberapa kategori, di unit transaksi, Ibu menang, di kategori B, Ibu nomor 1, di tingkat nasional juga, Ibu nomor 1. Di sini saya nggak salah nih, ngobrol dengan the best-nya, dari century 21 Indonesia. saya mau tanya Bu, kemarin kan saya lihat nih, Ibu diumumin, Ibu nomor 1, Ibu diinterview juga, simple pertanyaan saya, perasaan Ibu seperti apa Bu? Cerita dong di sini Bu, ayo. Iya, itu bener-bener surprise banget, kejutan banget itu buat saya Pak. Saya nggak pernah terpikir sama sekali bener tuh Pak. Jadi bener-bener luar biasa, kaget, seneng, semua campur aduk Pak. Nano-nano ya? Iya. Prestasi tertinggi kayaknya, selama Ibu ada di industri broker property nih, untuk tahun ini? Iya, betul. Saya lihat juga, di hubungan dengan Ibu Harina, sesatu grup ya, di member broker, century 21. Kayaknya kantor Ibu juga ada nobar ya? Iya Pak, ada. Cuma memang dibatiskan, cuma 8 orang. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan, ada betul-betul kantor juga ada nobar, bukan karena kita juga lanjutkan PKM, kita juga membatasinya. Dan tidak boleh lama-lama juga kan di ruangan. saya mau tanya ke Ibu, tipnya Bu, bagian broker property yang sukses, yang Anda seperti Ibu, karena banyak orang yang ragu untuk masuk ke industri ini, merasa, aduh saya nggak maaf, aduh saya bukan orang marketing, kalau marketing kan banyak omong kan, orang marketing kan harus pintar ngomong-ngomong yang kemarin itu. Sebenarnya kan, Ibu kan mungkin dulu berpikir seperti itu, tapi setelah terjadi ke industri ini, ternyata orang marketing yang saya tangkap dari omongan Ibu itu, harus bisa melayani. Kalau orang puas, orang seneng, kan ada namanya order, beli nggak sekali, karena dia mau cari ke siapa, kan sekarang kepercayaan. Saya mau nanya ke Ibu. tipnya Bu, supaya kayak Ibu sukses nih, bisa nomor satu, apa sih Bu, ayo dong berbagi di sini Bu. Karena orang yang bermanfaat adalah orang yang bisa berbagi ilmunya nih Bu. Ayo Bu, silakan Bu. Iya, yang tadi Pak Mago bilang ya, sebenarnya setiap orang, background-nya apapun, saya yakin bisa di bidang property ini. Yang penting itu, kalau dari yang apa yang saya alamin ya, pertama tuh kita memang harus konsentrasi, fokus ya. Jadi, kalau saya pribadi tuh, saya kan udah merasakan pernah ada dua job gitu, jualan jus sama menjadi broker property. Nah, ternyata tuh, kalau seperti itu, nggak fokus. Saya, maaf tadi saya lupa bilang juga, saya pernah nyoba juga di asuransi itu Pak. Nah, pernah coba jalanin juga Pak. Nah, tetapi tuh, memang di asuransi juga saya closing. Cuma ternyata, nggak maksimal Pak. Setelah saya pelajarin, saya harus tentukan, saya harus pilih yang mana. Nah, karena broker property itu buat saya lebih, gimana ya, setelah jual beli putus, mungkin buat saya tuh lebih, lebih gampang ya, untuk waktu, untuk segalanya gitu loh Pak. Jadi, saya pilih memutuskan broker property. Nah, tadi kembali lagi, kalau menurut saya, untuk kita bisa berhasil, pertama yang memang harus fokus, konsentrasi penuh. Yang kedua, kita juga jangan, yang tadi seperti Pak Marko bilang, dikirakan sebagai marketing tuh, seperti saya juga dulu berpikir, asal pintar ngomong begini-begini. Nggak seperti itu. Apa yang kita ngomongin itu, justru mesti menguasai produk yang mau kita jual. Jadi, terus kita juga harus mengerti persis, selain produknya, kita juga harus mengerti, nanti kalau misalnya HP terjadi deal ini, harus bagaimana, secara legalnya, terus kalau misalnya ini, setelah itunya apa, semuanya tuh, sebelum transaksi, sesudah transaksi, itu kita semuanya harus, melakukan yang terbaik gitu loh, seperti itu. Jangan, setelah selesai, menlempar. Karena aku kebanyakan, kenapa aku bisa bicara seperti itu, klien aku suka bilang, kembali lagi, misalnya mereka repeat order ke aku, karena pernah mengalami kekecewaan, broker itu kadang-kadang setelah selesai, menlempar. Nggak mau urus lagi gitu Pak, seperti itu. Jadi, kalau aku prinsipnya, semuanya harus selesai sampai tuntas, gitu sih Pak. Jadi, saya garis bawih ada empat ya, sahabat properti nona-nonton Youtube ini, jadi Ibu Harina tuh bilang, fokus. Kalau kita nggak fokus, bias, jadi ada kerjaan A, kerjaan B, orang bilang, itu Pak lo gak ada ya. Apa lo minta, gue ada, boleh-boleh aja sih. Cuma, Anda di industri apa, kalau Anda di industri blokal properti, fokuslah di industri blokal properti. Ibu Harina fokusnya di wilayah Gading Serpong, di luar Tanggerang lah Gading Serpong dan wilayahnya. Kalau Ibu Harina bisa naik ke Cempaka Putih, boleh saya, atau mau ke Komunik Indah, mungkin kita bisa networking. fokus. Yang tadi Ibu Harina bilang ya, itu kuasain produk. Kuasain produk itu ya produk nolidnya, jangan sampai ditanya gak ngerti. Kalau ditanya gak ngerti, orang bisa lari gitu kan. Terus tadi bilang juga, legalitas, harus ngerti juga tuh mengenai surat-surat kan, ya kan, legalitasnya apa itu SHM, kalau PPGB gimana, balik nama seperti apa. Nah yang tadi nih, yang terakhir nih, Ibu Harina bilang tuh after sales service. Jadi setelah dia DP, setelah dia AJB, kita dapat kondisi, kadang-kadang dilupa, ditinggalin, tetap harus dilayanin gitu kan. Betul ya Bu ya? Betul. Seperti apa sih Bu, yang Ibu berikan ke hadap customer Ibu, sehingga dia tidak lari ke orang lain. Biasa pertama mengenai legalitas. Biasa kan setelah transaksi nih, kalau misalnya kita dari sertifikat, ada AJB balik nama, nah itu saya follow up. Misalnya kurang lebih biasanya kan sebulan, atau tiga bulan, tergantung, apalagi sekarang PPKM ini lebih lama ya, tapi saya tetap follow up. Nah begitu udah selesai, saya info ke penjual atau pembeli, ini udah ada nih Bu, Pak, kapan mau diambil, maksudnya tetap dampingin tuh Pak, mengambil surat-surat tersebut. Kalau misalnya yang primer-nya kan... Dampingin masih? Kenapa Pak? Moparisnya masih didampingin? Udah AJB? Waktu ambil, aku selalu dampingin sih Pak. Jadi aku janjian, aku janjian, misalnya Ibu Bapak kapan bisanya, terus aku bikinin appointment dengan motaris atau dengan developer, dan aku dampingin untuk ambil. Seperti itu. Juga kalau misalnya primary, primary kan ada serah terima tuh Pak. Nah serah terima juga aku dampingin, serah terima unit. Seperti itu. Panyakan saya, ada nggak customer Ibu, lebih dari dua kali? Kenapa Pak, Maaf? Ada nggak pertahap pengalaman, customer Ibu beli ke Ibu lebih dari dua kali? Oh iya, banyak Pak. Paling banyak berapa kali? Soalnya, memang kebanyakan klien aku itu kan investor, Pak. Jadi ya tahunan terus, Pak, sampai hari ini. Seperti itu. Sorry, tadi ngomong ini, maaf nih buat yang di Indonesia Asuransi ya. Memang sih di Indonesia Asuransi, komisinya bisa tahunan juga kan? Ada turut-turutnya. Di property juga, kalau kayak Bu Herlina, komisinya juga bisa tahunan. Kenapa? Karena dia belinya repeat order, beli lagi, tiap tahun dia beli, tiap tahun dia beli. gitu kan? Terus ada yang beli ke Ibu, terus dia jual lagi profit ada nggak, Bu? Investor ini dia beli. Bu Herlina, jual lagi deh. Ada nggak kayak gitu? Banyak nggak? Ada. Cuma memang, dalam yang sekarang sih, memang banyak yang jual rugi sih, Pak. Kalau yang sebelumnya tuh, apalagi waktu booming tuh, mereka senang banget. Jadi, beli, jual, oh gitu ya? Iya. Sekarang banyak yang tertoreksi ya, karena kondisi ini. Iya, betul. Nah, tadi saya mau tanya nih, tadi bilang konsentrasi dan fokus. Kalau kita bicara mengenai, EBIT itu kebiasaan kan, kebiasaan, dimana orang susah yang punya kebiasaan ya. Nah, cerita dulu kebiasaan Ibu, mungkin Ibu misalnya, bangun tidur Ibu, misalnya berdoa, terus Ibu ntar antar anak. Ibu kan namanya, sejak kayak begini kan, orang bilang, flexible time, tapi bukan, bukan flexible time, bukan berarti kita bisa kemana-mana ya, tapi terarah, nah, punya apa namanya tuh, bukan rundown ya, punya kineria untuk one day day-nya, punya bisnis plan-nya seperti apa sih, gue coba ceritakan nih, dulu aja. Iya. Kalau pagi tadi sama sih, seperti yang tadi Pak Marku bilang ya, aku pertama pasti doa lah. Setelah doa, karena aku mama, ya aku masak lah buat keluarga. Setelah itu, Masak ya? Masak ya? Sebenarnya aku tuh, nggak bisa masak, tapi gara-gara pandemi tahun 2020, tuh aku terpaksa masak sampai sekarang, tapi jadi seneng sih Pak. Ada manfaatnya nih, COVID-nya terus Bu? Iya. Iya, setelah itu, aku selalu membiasakan buka ini, cuma memang juga masih, sering tercecer tertimbun ya WA-nya. Aku cepat-cepat buka WA sih, biasanya buka WA, dari yang paling masuk juhuan, aku biasanya langsung ini Pak, jawab-jawab gitu, seperti itu, dan juga aku perhatikan, ada lagi yang menjual murah nggak nih? Kalau misalnya ada, buru-buru, klien mana yang pernah minta sama aku, kan aku ada database yang lagi nyari apa, nyari apa, aku cepat-cepat ini, apa namanya, kasih masukan, mau nggak nih Pak, begini-begini-begini, jadi aku harus gerak tepat sih istilahnya. Jadi tiap hari pegang handphone begini ya, liatin begini ya? Iya betul. Kerjanya ya, terus-terus lanjut. Iya, kayak gitu sih, terus palingan nanti setelah itu, biasanya kan suka banyak tuh, ada PK lah, ada ketemu klien, segala macem, nanti baru buka lagi, walaupun pegang handphone sih biasanya, tapi nanti baru buka lagi tuh, aku dari selesai, dari sore itu, sampai malam, bahkan sampai malam banget, karena banyak yang tertimbun WA-nya tuh Pak, jadi aku jawab-jawabin, lebih minta maaf juga. Seperti itu sih, itu mungkin aku harus, lebih memperbaiki diri tuh, untuk ini Pak, untuk yang WA-WA, biar cepat jawabnya. Nggak pakai ini Bu, asisten pribadi, kayak Bu Endang, asri. Iya, kayaknya harusnya. Kalau top one, udah banyak urusan, mungkin Ibu kan ada, skala prioritas, ngurusin yang AJB aja, gitu kan, yang jawab-jawab mungkin, asisten pribadi kayaknya. kan sibuk berarti kan. Apalagi kalau ada yang komplain, ada yang nanya ini, anak itu nggak dijawab, gua mau akhir. Iya, betul sih Pak. Jadi, emang gitu ya, jadi kerjanya tuh udah memang, ini bisa-bisa masa, anak-anaknya di WFH kali ya, anak-anaknya di WFH kali ya. Anak udah di WFH. Udah, ini Pak, udah kerja malah. Oh ya, kan ada Ibu dua dulu, sebelum WFH ya, nantar anak ke sekolah, bisa-bisa kerja gitu kan. Ini memang fleksibel time gitu kan. Nah, pertanyaan saya lagi ke Ibu nih, Ibu kan dapat customer, kebanyakan kan tadi bilang, dari customer lama, database gitu kan. Pertanyaan saya, kalau kita namanya di industri ini, kan ada promosi. Promosi itu ada dua ya. Ada namanya offline, ada namanya online. Kalau namanya offline, mungkin Ibu, udah database, Ibu udah keren lah. Udah banyak banget database-nya. Kalau kita bicara online, kan tentunya bicara digital, tentunya bicara media. Nah, Ibu kalau promosi di medianya, kebanyakan lewat mana nih? Portal property, atau Ibu main di WhatsApp status, atau main di Facebook-nya. Karena saya lihat ke Facebook Ibu juga aktif. Kalau Ibu posting, ya ngelag banyak banget tuh. Ibu-Ibu juga aktif. Nah, di mana coba Ibu cerita nih ke sini? Ayo, Ibu. Paling banyak dari portal sih, Pak. Aku dapat klien baru tuh, ya bersyukur banget nih, justru selama masa pandemi itu, aku dapat banyak klien baru sih, Pak. Itu melalui portal ya. Dan klien barunya itu, ternyata, ya bersyukur lah. Makanya, mungkin aku jadi topon ema itu, karena banyak klien baru, yang ternyata tuh, mereka tuh, memangnya, lagi punya dana banyak, dan cari properti. Jadi pas gitu loh, Pak. Seperti itu. Lagi punya dana banyak, bukannya orang lagi mengirit untuk belanja properti? Kalau aku lihat nih, kan ada dua, ada dua tipe lah, Pak. Dalam masa pandemi COVID ini, ada orang yang justru, usahanya tuh semakin meningkat, terus nggak pergi kemana-mana, jadi uangnya makin banyak. Jadi cari, buat belanja properti, Pak. Betul ya. Jadi ada industri-industri yang menang, berdampak memang nggak bagus, tapi ada beberapa industri yang, lagi COVID-19, dia profitnya bisa 100%, 200%, uang nggak bisa jalan-jalan keluar negeri, dia punya uang nggak bisa dinikmati, makanya dibeli properti ya. Iya, betul. Betul kan. Jadi kalau top one marketing, top one prinsip, maka pola pikirnya different, berbeda, dia dapat ilmu lagi nih. Nah, pertanyaan saya tadi bicara portal properti. portal properti itu, ibu di-maintainnya seperti apa, dan boleh di-sharing di sini, di portal properti apa yang ibu sering pakai? Sering aja nggak apa-apa? Rumah 123, Pak. Itu doang, satu? Enggak, ada iklan rumah, ada rumah dijual, tapi paling banyak, itu, apa namanya, responnya dari rumah 123. Oh, rumah 123. Nih, Ibu Maria nih, country manager-nya dari rumah 123, nih denger tuh, salah satu top kantor pakai rumah 123.com. Itu Ibu, iklannya, formalitas banyakin, atau hanya ikan-ikan tertentu, Ibu naikin, terus Ibu pakai fitur, gimana tip-tipnya, kalau Ibu pasang di rumah 123? Nah, itu suami aku sih, Pak yang kerjain aku. Ketauan, jadi bersinergi ya, di lapangan, Ibu yang meko, untuk, promosinya, untuk digiatannya suami, jadi ada, namanya, sinergi dan kerjasama ya. Keren, 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 keren. Oke, nah, saya masih ngelik Ibu, untuk mengenai, sekitar tip and trick-nya, di industri ini. Ibu, kan orang kan, ada marketing ya, di industri ini kan banyak banget ya, saya kebetulan, saya di asosiasi di Arebi, saya tahu nih, member Arebi itu, 1.400 kantor, kalau satu kantornya, sekitar 10 orang aja ya, sekitar 12 ribu, tapi data-data yang saya punya, karena biasa kita 24 ketik asosias, yang ada di industri ini, itu bukan loh, gitu kan. Nah, ada orang yang, namanya, yang masa sekarang tuh, ada namanya, lagi bingung, gimana ya, kok susah jualan, ada orang yang merasa, oh susah nih di industri ini, dia akan lari ke industri lain, gitu kan, atau dia merasa, oh nggak bagusnya di industri ini, tapi kan dibuktikan ya, buat teman-teman nih, di acara Indonesia Property Agent Fest, di 2021, Januari sampai Juni, Ibu tuh, jualannya banyak banget. Unit transaksi top nomor 7 ya, unit transaksi itu, di transaksi itu, di transaksi yang terbanyak, belum, eh, sorry, aku nomor 10 Pak, nomor 7, kantor, kantor, yang paling pentingnya itu, gross-closs komisi, GCC itu, kalau kata, sorry ya, kalau kata film itu, artis terbaik, aktor terbaik, itu kan, yang paling, pokoknya itu kan, gross-closs komisi terbanyak, nah, pertanyaan saya, Ibu ada tip nggak, buat teman-teman yang sekarang lagi WFH, broker-broker property ya, yang sekarang lagi bingung, malah Ibu kan jualannya kenceng nih, lagi saat sekarang, tapi mereka kan kadang-kadang, sebulan jualan satu aja udah syukur nih, Ibu ada tip nggak, buat mereka-mereka yang sekarang, broker property nih, yang lagi kebingungan nih, Ibu, ayo silahkan Ibu. Iya, kalau menurut aku ya, tetap, maksudnya, pertama tuh, mungkin kita harus merubah mindset kita, Pak, awalnya juga, pertama nih, waktu pertama kali ada COVID itu, aku jujur aja, aku takut Pak, takut, takut, nah, jadi, jadi, baru-baru mau berpikir tentang, apa, tentang kerjaan ya Pak, nah, tetapi, bersyukurnya, waktu itu, Pak Marco juga mungkin ingat, kembali lagi Pak Adina Tanah, yang pernah mengadakan pertama kali, itu Pak, yang acara, Zoom Meeting, iya, Zoom Meeting dulu dia bilang, katanya, kita nih gak bisa nungguin, intinya kita gak bisa nungguin nih, kapan nih berakhir, tapi kita tuh mesti, masuk ke dalam dunia normal, kita mesti cari caranya, seperti itu, nah, dari situ tuh saya, balik berpikir, iya ya, gak bisa seperti itu, jadi saya, mulai merubah mindset saya, saya harus pakai, tetap pakai prokes, nah, saya ingat banget, pertama kali, saya keluar dari rumah tuh, yang setelah, masa COVID yang, Maret 2020 itu, saya langsung telepon, telepon itu, telepon, klien saya, saya kan gak tech, tapi saya langsung bilang, Pak, ini saya dari lokasi, kalau Bapak mau nih, saya langsung video callin, ya Bapak lihat deh, kayak gini nih Pak, rumahnya, lingkungannya, ya taunya dia mau Pak, jadi, dari itu, cuma saya akhirnya, berubah lagi, maksudnya lebih banyak, masukin ke portal, segala macam, jadi, pertama, kita mungkin harus mempunyai mindset yang positif, Pak, terus yang kedua, kita juga tetap, yang prokes itu tetap, jangan sembarangan ya, dan, tetap bawa dalam doa juga, dan yang ketiga, kita juga mesti ini, tetap mempromosikan, baik itu di portal, kalau ada kesempatan pasang spanduk, tetap pasang spanduk, karena kadang-kadang, orang lewat, itu, oh ini nih, aku nih suka nih, langsung telepon, sebenarnya spanduk tuh lebih enak Pak, karena orang itu tuh udah pasti suka dengan lokasi kita, yang kita jual, seperti itu, tapi nih, karena sekarang lagi pandemi COVID, mungkin lebih aktifkan tentang portalnya, karena klien saya nih, sekarang yang melalui portal ini, orang-orang tua pun ada, gitu loh Pak, kalau dulu kan yang anak-anak muda ya Pak ya, kalau sekarang, jadi mereka mungkin di rumah juga, akhirnya, mau gak mau buka-buka portal, gitu loh Pak, seperti itu, dan yang kebetulan, dan kita juga terpunyai, jangan kita terlena, kita tetap harus menguasai, kembali lagi menguasai, setiap produk yang kita jual itu, kita harus siap, setiap ditanya, kalau kita pas di telepon, terus kita, kita sebagai pembeli juga males kan Pak, telepon agent yang, ini tanya, tunggu sebentar ya, ntar saya nanya, tanya ini, tunggu sebentar ya, ntar saya nanya, jadi kita harus benar-benar menguasai, mantep, tapi bukan berarti berbohong, kalau kita gak tahu, langsung jawab-jawab, enggak, saya selalu bilang, maaf Pak, yang ini saya benar-benar, gak pasti, sepertinya sih begini, nanti saya pastikan kembali ya, biasanya saya begitu sih Pak, seperti itu. Keren, 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 tadi yang pertama tuh ya, mindset kita ya, kalau dengan, kita takut, kemana takut, tentunya membuat imun kita, tambah lemah, atau boleh kita dengar-dengar, berita, atau lihat-lihat media, yang sifatnya tuh horror ya, jadi kitanya lebih dari worry gitu kan, kan, itu harus jalan terus, kalau gak siapa yang mau kasih makan kita, kalau ibu punya kantor, omset siapa menggajih karyawan ibu, gak ada obses, kan pusing kan, tetap memakai protokol kesehatan ya, jadi, orang-orang dikuasain, mungkin, menguasai wilayah setempat, Anda kantor di mana, kalau bisa diserpong, kuasanya diserpong, dan sekitarnya, atau kalau ya, misalnya di fluid, kalau ada yang di, kalau indah, konsen komoditas gitu kan, jadi terus-terus, dan ibu tadi bilang juga, ya tetap digitanya juga dipergunakan, selain memakai, apa, tadi pasang semanduk, tetap digitanya juga dipergunakan, walaupun ibu Harina bilang, saya kan agak gapek Pak Margot, tapi kan bisa kolaborasi dengan suami ibu ya, suami ibu ngerti negosiasinya, ibu ngelayanin, apa namanya, istilahnya, after service-service-nya, ibu pelayanannya kan, jadi bersinergi, wah keren-keren. semoga teman-teman, apa yang tadi, ibu Harina kasih tip, kasih saran ya, memberikan, apa, dampak, kegambaran buat kita-kita, bahwa industri ini memang, di saat apapun, tidak ada matinya. Tadi saya senang ya, kan, ibu Harina dia bilang, kan ada beberapa industri, yang ga, kenapa Margot, malah beberapa industri, yang bagus omsetnya, dia kan mau belanja, ga bisa. Dulu kan mungkin, banyak duit jalan-jalan keluar negeri gitu kan, sekarang mau jalan-jalan, udah ga bisa, ya terpaksa harus belanja properti. Kenapa harus belanja properti? Karena investasi, instrumen investasi, yang saya menjanjikan, sekarang properti, apalagi, tadi ibu Harina juga bilang, ada beberapa properti, yang harganya terkoreksi ya, ibu ya. Iya. Agak, kalau saya bilang, bukan harga COVID, harga terkoreksi, yang mungkin agak miring, ini saatnya nih, para investor, saatnya yang pegang uang, jangan taruh di bantal, boleh taruh di bank sih, bunganya kan ga gede, taruh lah di investasi, di properti, kalau di daerah Gading Serpong, atau daerah Tanggeran, sekitarnya, nanti silahkan, hubungi Ibu Herlina ya, ibu ya. Boleh aduh, ibu yang mau beli di Gading Serpong, atau di Tanggeran ke ibu, silahkan ibu, promosi ibu. Iya, kalau buat, buat teman-teman semua ya, kalau ada yang perlu properti, baik jual, beli sewa, emang daerahnya, di area Gading Serpong, tadi itu Pak Manto bilang ya, boleh kontek-kontek saya. Seperti itu. Ada nomernya di sini ibu ya? Iya. Iya. Saya share nomor ibu, boleh ya? Iya, boleh. sama IG ibu juga ya? Iya. Bu, pertanyaan terakhir nih, ke ibu nih, di saat ibu lagi sibuk, ini top one broker properti, kan pasti sibuk banget ya, karena saya mau tanya ke ibu nih, harapan ibu, harapan ibu terhadap industri broker properti, mungkin harapan ibu terhadap pemerintah bagaimana, harapan ibu terhadap industri ini, atau terhadap century 21, atau terhadap broker lah, apa sih bu? Ayo ibu, bicara ke sini nih, yang nonton banyak nih, ayo munggu bu, harapan ibu. Iya, harapan saya sih, properti itu bisa kembali booming, seperti dulu ya pak ya, seperti itu, juga peraturan pemerintah mendukung, supaya memudahkan jual beli, properti seperti itu pak, itu aja sih pak. Peraturan pemerintah yang seperti apa sih ibu? Seperti, misalnya, kayak dulu kan pajak, pajak penjual itu, waktu awal kan pernah 5% itu pak, terus kan dikoresi 2,5%, ya mudah-mudahan begitu lah pak, misalnya BPHTB kan sekarang sih, emang berdaerah ya, tapi seperti di Tangerang ini masih, masih 5% sih pak. Terus misalnya, kalau barang-barang yang, apa namanya, yang masalah PPN, kan sekarang kan ada pelaturan pemerintah yang disubsidi, sampai Desember ya, kalau nggak salah diperpanjang pak ya, nah seperti itu, ya, jadi, nambah, apa namanya, membangkitkan properti, seperti itu sih kalau aku bilang. Itu aja bu. Iya. Oke, jadi, tadi Ibu Erna bilang, memang pemerintah sekarang kan, lagi pengen, supaya ekonomi tetap bertumbuh, supaya tetap kita membelanjakan ya, belanja ya, jadi memang pemerintah bikin satu aturan-aturan, yang memang, yang memang untuk menggeliatkan lah, salah satu tadi, jadi kalau untuk PPN, kalau untuk primary market ya, untuk produknya udah ready ya, udah jadi ya, jadi, potongan diskon, atau bisa free juga, terus untuk tadi, BPHTB, BPN ada diskon juga, dan untuk DKI ada potongan juga, untuk pembayaran PBB gitu kan. Jadi itu pemerintah sudah lakukan, mungkin coba di, buat pemerintah yang nonton nih, coba di endorse lagi, disosialisasikan lagi, karena banyak masyarakat nggak tahu nih, pemerintah udah melakukan sesuatu gitu lah. Dan jadi kita yang diadakan di industri properti ini, senang banget, supaya nanti industri properti bukannya, kita bicara nggak bicara normal lah, kita sekarang ada new normal, mungkin naik normal, naik normal, kita juga nggak tahu COVID ini sampai kapan, tapi Ibu Herlina tadi bicara, artinya tuh apa, jangan terdiam lah, harus menyesuaikan, kalau nggak kita juga ya, kita nggak tahu, Ibu, tetap memakai protok-protoknya. Ibu Herlina, thank you loh, udah ngobrol-ngobrol di link YouTube saya, jika ada komen, silahkan komen di bawah, jika ini memang bermanfaat, di like, di share, supaya saya semangat lagi, silahkan di subscribe, kalau bagus ya, dikasih tahu teman-temannya, ini jarang-jarang nih, saya ngomong dengan top one nih, marketing associate, sebagai prinsipnya juga, nomor satu seluruh Indonesia nih, pertanyaan terakhir ya Bu, target akhir 2021, gimana Bu? Saya berharap sih, saya bisa mempertahankan ya Pak ya, seperti itu. Kalau Tuhan berkenan, jangan bisa masuk Asia Pasifik lagi Pak. Masuk apa Asia Pasifik ya, kayak Bu Endang ya, sentrianya. Iya, aku pernah 2011 sampai 2013, dan aku pengen lagi sih. Oh, pengen lagi ya, semoga didoainlah sama saya juga, sama teman-teman yang harusnya semoga. Amin. Ibu Herlina, thank you, terima kasih. Kali lagi, karena kita dari Sentiri 21, boleh iya dong Bu? Iya Sentiri 21 Bu? Sentiri 21, smarter, bolder, faster. Thank you Ibu Herlina, makasih. Sampai ketemu, makasih.